Gubernur Kalbar Sutarmiji bersama Bupati Sambas Satono menghadiri penutupan pertandingan kasti antar desa sekabupaten Sambas di desa Sijang, Kecamatan Galing. Satono mengatakan, turnamen kasti membawa dampak positif terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat setempat. Olahraga tradisional ini harus dipertahankan. Selain dampak ekonomi, pertandingan kasti juga dapat mempererat tali silaturahmi. Terlebih, pertandingan itu dibuka antar desa sekabupaten Sambas. Bupati Sambas berpesan agar kepala desa dan perangkatnya bersinergi dengan TNI Polri untuk menjaga keamanan. Olahraga tradisional kasti ini cukup unik ya. Sekali uniknya tidak bisa masuk tanpa prop dan olimpiaknya. Kenapa? Karena memang ini olahraga tradisional tidak ada di tempat lain. Dan saya sendiri waktu kecil juga senang main olahraga seperti ini. Tapi tidak tahu sekarang cara hitungnya, tidak paham juga. Ini saking uniknya, pemain kasti ini, pemainnya semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Penggemarnya banyak, laki, perempuan, tua, dan muda. Saya melihat ini juga menjadi salah satu potensi wisata olahraga yang perlu diperkankan dalam rangka untuk merangkai, merapatkan, merajuk satu rahmi di antara kita semua. Dengan adanya pesta, olahraga tradisional kasti seperti ini, roda ekonomi kerayatan mendukung. Kalau 3 bulan main kasti di sini, berarti selama 3 bulan roda ekonomi kerayatan UMKM itu kulir. Ini saya harapkan, saya minta kepada kades dan perangkatnya untuk selalu menjaga kompitas, bantu keklusian, bantu tepi, bagaimana kegiatan yang kita menjaga dengan olahraga seperti ini terus bisa dijaga, diteruskan, dipertekankan, sehingga di samping meningkatkan nilai persahabatan, menjaga fisik sehat, tentu ada nilai tambah, yaitu ekonomi kerayatan dan tubuh kembang. Itu memang terangkali terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak-banyak. GSM TV, medahkannya.